Intro Mengawali Lintas Bandua hari ini DP3A Kota Banjarmasin tetap melakukan upaya peningkatan Kota Layak Anak Oleh karena peran serta masyarakat sangatlah diperlukan Kota Banjarmasin dalam beberapa tahun terakhir berhasil meraih predikat Kota Layak Anak Dengan predikat tingkat madia Prestasi ini menurut kepala DP3A Kota Banjarmasin Iwan Fitriadi harus dipertahankan bahkan ditingkatkan Oleh karenanya instansi yang dipimpinnya terus gencar melaksanakan sosialisasi terkait Kota Layak Anak tersebut Dikatakannya Kota Layak Anak memang harus memenuhi beberapa indikator Di antaranya memiliki perda Kota Layak Anak, hak sipil kebebasan anak Termasuk memiliki identitas akta lahir dan angka pernikahan anak harus ditekan Kota Layak Anak itu syaratnya ada 24 indikator Ada 24 indikator yang betul-betul harus dipenuhi Nah 24 indikator ini memang untuk turunannya ratusan itu indikatornya saja Tapi turunannya ada sekitar 300 lebih yang harus dipenuhi oleh semua kabupaten Di antaranya yang pertama indikator yang pertama itu daerah kabupaten itu harus memiliki yang namanya peraturan daerah tentang pengembangan Kota Layak Anak Yang berikutnya yang agak cukup penting adalah terkait dengan hak sipil dan kebebasan anak Maksudnya adalah anak dengan usia 0 sampai 18 tahun itu harus atau wajib memiliki akta kelahiran Di antara indikator yang harus dipenuhi tersebut masih banyak syarat lainnya Untuk itu perlu peran serta seluruh masyarakat supaya Banjarmasin sebagai Kota Layak Anak dapat terwujud Richna Banjar TV